Pertama, siapkan gula aren 220 gram, gula pasir 2 sendok makan, garam, setengah sendok teh, pandan ini 2 lembar yang aku potong-potong. Santan, 850 ml, ini aku masukkan sedikit dulu ya. Kemudian kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan kompor, biarkan dulu hingga uap panasnya berkurang ya. Lanjut, siapkan tepung beras 225 gram, tepung tapioca 75 gram, sisa santan tadi kita masukkan bertahap diaduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan larutan gula, ini disaring ya supaya nggak ada kotorannya ikut masuk. Aduk-aduk sampai semua bahan rata dan nggak ada tepung yang masih bergerindil. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, ini aku olesi dengan minyak supaya nanti nggak lengket ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, kemudian masukkan adonan coklat setengah bagian atau 500 ml, ini kalau ada gelembung udara kita buang. Lalu dikukus selama 10 menit. Sambil menunggu, siapkan tepung beras 100 gram, tepung tapioca 50 gram, gula pasir 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, santan 400 ml, ini kita masukkan bertahap, aduk sampai tersampur rata ya. Setelah 10 menit, masukkan sisa adonan coklatnya. Kita kukus lagi selama 10 menit ya. Nah ini sudah 10 menit, sekarang kita masukkan adonan putihnya. Coklat-coklat di bagian atasnya ini aku buang deh ya, supaya nanti hasilnya cantik. Nah seperti ini sudah, untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin ya. Ini kuenya sudah dingin, aku akan keluarkan, kita sisir dulu di bagian pinggirnya. Lalu langsung aja ini aku balik, bismillah. Nah seperti ini aja, kemudian ini aku balik lagi. Selanjutnya ini akan aku potong tiga sama rata. Lalu ini aku potong-potong lagi, untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera ya. Nah ini dia, kue talam gula merahnya sudah jadi. Ini selain cantik, rasanya dijamin enak banget ya. Lembut, manis, legit. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Gimana? Bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di subscribe, kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.